Intro Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama Cita Yamoto Vlog Teman-teman, di depan saya ini adalah Perempatan McDonald ya Kalau ke kiri itu Ke RSUD Cibinong Kalau ke kanan, ke Sukahati atau Karadenan ya Tapi kalau lurus Kalau lurus itu ke Itu teman-teman Ke kantor bupati Kebupaten Bogor Nah, sambil kita dengarkan ini teman-teman Semoga tidak kena Kofi Raik ya Yang lagi nyanyi di depan itu ya Kacau Youtube ini memang Agak Ini ya teman-teman Agak ketat gitu ya Dibandingkan dengan Tetangganya gitu ya Tetangganya memang Agak longgar dan durasinya juga agak panjang Gitu ya teman-teman Oke Ini ramai sekali disini teman-teman Gak tahu ini saya bisa melok ke kanan atau enggak ya Harusnya saya ambil yang di sebelah kanan ya teman-teman Jangan yang di kiri ini gitu ya Saya sepertinya agak sulit Kalau ambil langsung ke kanan dari sini Lihat kosikon dulu deh Kalau memang Memungkinkan Saya akan langsung belok ke kanan Tapi kalau padat Saya langsung Lurus dulu ya Putar balik di depan Ini Udah gak sabaran Ijo Belum ijo banget padahal ya Apakah saya bisa disini Wah padat banget kayaknya ya Sambil lihat sikon ya teman-teman Lurus Bisa dapet Jangan ditiru ya teman-teman Yang kayak tadi Saya tidak mencontoh Atau Supaya teman-teman Bisa Ngelakuin hal yang saya Ngelakuin hal yang Tadi saya lakuin gitu ya teman-teman Karena saya Kalau putar balik Sepertinya sih Bensin udah Tiris ini teman-teman Kalau tadi putar balik Lewatin lampu merah dulu Nah ini Masuk di jalan Raya Sukahati ya teman-teman Dari McDonald ke kanan Dari bambu kuning itu ya McD Oke Ada apa ini Tersendat Memang selalu tersendat disini ya Karena ada Belokan ini ke perumahan apa nih Surya Praja Permai DDN Departemen Dalam Negeri ya Biasanya kalau DDN itu ya Departemen Dalam Negeri Masih Departemen Kalau sekarang udah Kementerian ya Oke 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 Coba Rencananya ti Rencananya saya akan Sampai atau tembuskan Di jalan raya bocong gede Oke teman-teman ya Begitu Semoga sampai di tujuan ya teman-teman Saya rencananya Dari jalan raya Sukahati ini Akan belok ke kanan Jalannya apa Lupa saya teman-teman Belok ke kanan Yang nantinya akan tembus Di Mana itu Di jalan raya bocong gede Gitu teman-teman Oke Kita salib Nah jalan raya Sukahati ini Nanti tembusnya di jalan raya Karadenan Teman-teman Lebar banget jalannya teman-teman Ini Jadi jalan Nasional kah Sepertinya bukan teman-teman Pondok Sukahati Indah Wah Kalau denger Sukahati ini Teman-teman apa yang terlintas Di Telinga teman-teman ya Sukahati ini Yaitu Tahunya teman-teman Tahu Sukahati ya Tapi mungkin Gak tahu juga ya Saya pikir Bukan Sukahati disini Kayaknya ya Tapi Sukahati daerah Bandung Kalau tidak salah Gitu ya teman-teman Sambal bakar Indonesia Wih Siang bolong begini Tempatnya juga gersang lagi ya Makan Sambal udah Bercucuran keringat kali ya Raja Susu Oh disini ada Raja Susu juga ya Jadi gak mesti ke Depok Kalau dulu saya Buat anak saya beli Sampai ke Depok ya teman-teman Raja Susu itu Kalau gak salah di jalan Resiri Wangi ya Di Depoknya itu Lumayan jauh Kalau dari rumah saya Tapi kalau disini udah ada Deket gitu kan Jalannya juga Gak macet gitu ya Gak melintasi Sasiun Cittayam Gitu ya Sasiun Cittayam yang Gak ada obatnya gitu ya Kalau melewati jalan itu Jarang orang yang melewati jalan itu Memang bener-bener lancar banget gitu ya Itu suatu keajaiban gitu Kalau lancar gitu ya teman-teman Hoki aja gitu ya Kalau lewat Sasiun Cittayam Posisi lancar Gak kena macet sama sekali gitu ya Gak berhenti gitu ya Bahwa mobil atau motornya Wah itu Luar biasa banget ya Itu yang harus dikasih penghargaan Kayaknya itu ya Challenge kali ya Di patokannya nih Kalau yang belokan ke arah Bojong Ini pas lampu merah teman-teman Ada lampu merahnya gitu ya Oke Kita bisa nyalip kah Mobil pickup terlalu ke kanan Apa mau belok ke kanan gitu kan Kalau mau belok ke kanan ya Pasang sen lah gitu Kita salip teman-teman coba Wah ada itu ada motor Di depan ada motor dari lawan arah gitu kan Kita salip Patokannya pokoknya ada lampu merah teman-teman Langsung belok ke kanan Saya lupa dama daerahnya ya Wih bocil nyebrang Hati-hati bocil Nyebrangnya jangan terlalu santai ya Ada tulisannya teman-teman Bojong kede parung belok ke kanan Karadenan gedung halang lurus Wah ada-ada aja lagi Pas merah teman-teman Disini ya gak lama juga sih Lampu merahnya disini teman-teman Lampu merahnya disini Gak terlalu lama Patokannya lampu merah ini teman-teman Ada Indomaret juga kan disini Sebelah kiri Indomaret Kita belok ke kanan Oke Alfa midi juga tuh di depan patokannya ya Panas 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 Nah ini angkot 32 ya Ngetemnya itu agak ketengah pula lagi kan Udah gitu pas perempatan Gak tuh pertigaan lampu merah gitu kan Kalau di agak pinggir gitu ya Bisa sih Cuman ya kadang Begitu ya Kelakuan Angkot itu ya Para supir angkot Oke udah hijau teman-teman Kita lanjut Belok ke kanan ini ya Saya akan tembuskan di Bojong Gede Jalan Raya Bojong Gede ya Tapi yang mendekati Sasiun Bojong Gede teman-teman Jalan Suka Hati Bojong Gede ini namanya teman-teman Nanti akan melintasi Polsek Bojong Gede juga teman-teman ini Kita coba dahului ya Wih Di depan motor Gak sesuai arahnya Ini termasuk perumahan juga teman-teman Mahoniraya Kawasan Mahoniraya Oh ini kluster Mahoniraya ya Nah disini banyak yang berjualan juga ya Oh ini ada Ruko-Ruko juga Ada RPTRA atau lapangan Alun-alunnya mungkin itu ya Di sebelah kanan Kelompok bermain Mutiara Bangsa Wah Wah lumayan lengkap juga yang berjualan disini ya Karena ini akses Penghubung juga ya Jadi jalan alternatif juga Kalau menurut saya ya Dari Soka Hati ke jalan Raya Bojong Gede gitu ya Lewat jalan ini tuh Ini jalan penghubung Begini juga jalan penghubung gitu ya teman-teman Jalan vital Makanya banyak sekali yang berjualan gitu ya Nah di depan belok ke kiri teman-teman Langsung nanti belok ke kanan lagi Ini memang belokannya agak kecil teman-teman Agak sempit Nah di depan kita belok ke kanan lagi Ikutin mobil Avanza Futih yang di depan ya Oke Apa bisa kita salip Kita salip sebentar teman-teman Apa boleh Kalau boleh saya salip Gitu kan Kita salip teman-teman Kita pasang sen Kelakson Jangan lupa ya Kalau nyalip itu memang harus Perhitungannya harus pas gitu ya teman-teman Pasang Lampu-lampu Sen Kelakson Gitu ya Ngasih tanda Khususnya malam hari gitu ya Malam hari kan agak Rentan gitu ya Gelap gitu ya Wih ini HDPE pump atau apa ya Yang sebelah kiri saya ini Sabrak hitam Besar kali ya Pama to Oh iya PDAM tuh teman-teman Plangnya Kok lewat di atas Jembatan ya Enggak Bikin sendiri jalur gitu ya PDAM Ini tembusnya di jalan raya bojong gede Teman-teman ya Sekali lagi Jalan raya bojong gede Nah kondisinya begini teman-teman Ramai lancar Ramai lancar jalannya ya Seru jalan ini tuh teman-teman Saya pernah sekali sih melintasi ini Udah lama banget ya Dari zaman Istri saya masih kerja Kalau gak salah ya Di Pomat Atau Cibulu Saya waktu itu pulangnya lewat sini Karena mau beli Waktu itu mau beli singkong Thailand Mau beli singkong Thailand Pulang jemput istri Kerja hari Sabtu Waktu itu ya Belinya singkong Thailand Yang memang Nanti akan kita lewati Itu ya teman-teman Waduh Singkong Thailand Jalannya memang Kasian juga ya Yang warga disini Memang ini bukan Cluster atau One gate gitu ya Satu pintu gerbang gitu ya Perumahan ini Tapi memang Banyak pintu akses Luar masuk gitu ya teman-teman Jadi udah Resikonya seperti ini Dilalui kendaraan umum Jadi jalan Jalur angkot juga disini ya Atau memang mungkin Ini bukan Wilayahnya Atau Tanah Perumahan Ini ya gitu ya Teman-teman Oh lapangan siaga Terminal Bojonggede Celebut ke kiri Oke Nah lapangan siaga itu Yang ada di perlintasan kereta ya Teman-teman Yang mengarah ke bambu kuning Nah kita belok ke kiri teman-teman Menuju Bojonggede Jalan Taya Bojonggede Dan juga Celebut Gitu Oke Nah di depan udah keliatan Bangunan yang tinggi teman-teman Gentengnya warna Batu Batam merah ya Itu Polsek Bojonggede ya Teman-teman Polsek Aduh Aduh Tanggulnya gak keliatan Kita harus bergantian Oke Polsek Bojonggede Berapa lantai itu Tiga lantai ya Teman-teman Kelihatan dari jendelanya Kita di depan Belok ke kanan teman-teman Ini udah banyak Umbul-umbul Sepanduk gitu ya Terus melaju Untuk Indonesia maju Wah Ini dalam rangka Menyambut Hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ya Yang ke 78 Gitu Ini kita sudah merdeka 78 tahun ya Itu Apa Memang benar-benar merdeka Gitu ya teman-teman Silahkan komen Di kolom komentar ya Yang sudah merasakan merdeka Silahkan komen Yang belum juga Silahkan Apa alasannya gitu ya Kita buat seru-seruan aja Teman-teman Nah Ini Masjid Jami Al-Muhajirin Perumahan Bojong Depok baru Perumahan Bojong Depok Baru tuh disini ya Teman-teman Ini apa ini Ini pasar kayaknya Ini Oh sekolah Oh Mayasan Pendidikan Islam Wih Ini Muhammadiyah ya Yang Sebelah kanan Chatnya warna hijau Ini Sekolah Dasar Atau SMP kayaknya juga itu ya Teman-teman Ada SMP Ada SMP-nya Kita Telusuri lagi Kita tembuskan Sampai di Jalan Raya Bojong Gede Teman-teman Nah Tidak lama lagi ya Akan Sampai kita ya Di Perlintasan Kereta dulu Habis itu baru Jalan Raya Bojong Gede gitu ya Teman-teman Ini udah Ada percabangan Begini Sudah sebentar lagi Artinya teman-teman Ada perlintasan Kereta di depan Ya Udah kelihatan Nanti kalau udah lewat Perlintasan ini Ke kanan Itu ke Sasiun Bojong Gede Atau ke Bambu Kuning Teman-teman ya Tapi kalau ke kiri Itu ke Sasiun Cilebut Atau ke Jalan Raya Cilebut Nah Teman-teman Nah itu Kereta dari arah Cilebut Atau Bogor ya Teman-teman Gitu Mengarah Ke Sasiun Bojong Gede Citayam Depok Baru Depok Lama Dan Seterusnya Sampai ke Jakarta Ataupun Tanah Abang Ya teman-teman Jakarta Kota Tanah Abang Oke Ternyata jalannya Mengecil ya Di perlintasan Hati-hati teman-teman Dari sebelum perlintasan Memang lebar Jalannya ya Begitu Sudah di perlintasan Ternyata Tidak di aspal Semua Nah ke kanan Ke Sasiun Bojong Gede teman-teman Kita Belok ke kiri ya Ke Arah Cilebut Ini teman-teman Nah Kalau ke kanan Ke Sasiun Bojong Gede Ini saya lurus Ke Sasiun Cilebut Tembusnya teman-teman ya Oke teman-teman Mungkin Dicukupkan sekian ya Riding Atau Dari Jalan Suka Hati Jalan Raya Suka Hati ya Sampai di Jalan Raya Bojong Gede Atau ini tembusnya Di Jalan Raya Cilebut Teman-teman Semoga Bermanfaat Teman-teman Terima kasih yang sudah Support selalu Channel Cita Yang Motovlog Yang selama ini setia Nonton video-video Channel Cita Yang Motovlog Semoga teman-teman Semua Menempat pahala Dan Diberkahkan Atau Dimudahkan Segala urusannya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Amin Hampir aja ya Oke teman-teman Saya tutup Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala